Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mikrotik Indonesia Kali ini kita akan membahas gimana sih caranya transfer license CHR Seperti apa langkah-langkahnya? Simak terus video ini sampai akhir Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Kemudian klik tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari kami Intro Jika Anda memiliki mesin virtual CHR Kemudian Anda berganti layanan VPS Atau mesin CHR sebelumnya itu mengalami masalah Maka Anda tidak bisa melakukan head install Karena pada CHR ini Anda tidak bisa melakukan setting bootable pada ethernetnya Lalu bagaimana caranya? Caranya Anda harus membuat mesin virtual CHR baru Terus kemudian bagaimana dengan license yang sudah Anda beli Atau sudah Anda pasang pada mesin sebelumnya Apakah hilang? Anda dapat transfer license CHR itu pada mesin yang baru Namun sebelum Anda melakukan pemindahan mesin virtual CHR Anda harus melakukan backup terlebih dahulu Menggunakan metode export Setelah Anda melakukan backup Silahkan Anda membuat mesin virtual baru pada virtual box Nah ini saya sudah memiliki mesin CHR Terus kemudian kita remote menggunakan winbox Kemudian kita cek untuk license-nya System license Nah mesin ini sudah berisikan license P1 Nah jika mesin ini mungkin mengalami masalah Atau Anda harus berganti layanan VPS Maka Anda harus membuat mesin virtual baru Di sini saya akan membuat mesin virtual baru Saya akan kembali ke virtual box Di sini saya akan menggunakan file dengan extension .ova Untuk file ini Anda bisa download di mikrotik.com Kemudian klik open klik open klik next saja Lalu kemudian import Nanti di sini akan ada mesin virtual baru Untuk detail penjelasan pembuatan mesin virtual Anda bisa lihat video kami sebelumnya Nah di sini sudah ada virtual mesin CHR baru Kemudian kita hidupkan saja Tunggu sampai bootingnya selesai Kemudian kita remote menggunakan winbox Nah di sini sudah berhasil melakukan booting Kemudian kita remote menggunakan winbox Di sini sudah ada mesin CHR baru Dengan identity mikrotik Kemudian kita remote saja Kita cek untuk license nya Nah untuk default PHR baru ini adalah levelnya free Nah kemudian Maka dari itu harus License yang lama itu kita transfer ke PHR yang baru ini Untuk transfer license ini Pastikan untuk mesin PHR ini sudah terkoneksi dengan internet Kita akan melakukan cek koneksi internet dengan ping google Nah di sini sudah bisa ping google Maka sudah mendapatkan koneksi internet Kemudian kita login saja Kemudian kita login saja Menggunakan akun mikrotik.com yang sudah kita miliki Atau sudah ada license CHR sebelumnya Kita klik saja Renew license Kemudian kita login menggunakan akun mikrotik.com Terus kemudian klik start Jika sudah berhasil login Kita login ke website mikrotik.com Kita login menggunakan akun yang sama pada CHR tadi Jika sudah bisa berhasil login Jika sudah bisa berhasil login Maka kita ke menu all chr keys Nah di sini sudah ada sistem ID Dari mesin CHR kita Untuk mengetahui perbedaannya Mana itu license sudah berbayar atau belum Kita cek pada expired-nya ini Jika ada expired-nya Berarti itu adalah trial Atau free Namun jika tidak ada expired-nya Itu adalah license berbayar Nah kita akan melakukan Transfer sistem ID atau transfer license Dari sistem ID ini Ke sistem ID ini Untuk melakukan transfer Klik transfer Pada kolom transfer Maka akan muncul seperti ini Jadi ini adalah sistem ID lama kita Akan men-transfer license Ke sistem ID baru kita Dan pastikan untuk Transfer license ini Sistem ID itu harus Sudah sesuai dengan Sistem ID baru yang kita buat tadi Kita cocokkan terlebih dahulu Nah untuk sistem ID-nya adalah Belakangnya RP Ini sudah benar Jika sudah yakin benar Klik transfer subscription Nah disini sudah berhasil Melakukan transfer license Jadi yang sebelumnya Tadi Menggunakan sistem ID ini Terus kemudian Terus kemudian Ditransfer ke Sistem ID berikut Untuk melakukan pengecekan License berbayar Atau free Kita mengacu pada mikrotik.com Contohnya disini adalah Sistem ID lama itu Sudah ada expired date-nya Terus kemudian Sistem ID baru Tidak ada expired date-nya Maka untuk Sistem ID baru ini Sudah terpasang License berbayar Oke itu tadi adalah Cara transfer license CHR Sebelum terjadi kendala pada Mesin CHR anda Pastikan anda melakukan Backup secara berkala Menggunakan metode export Kemudian Sebelum anda melakukan Transfer license CHR Pastikan mesin CHR anda Terhubung dengan internet Sebelum mengakhiri video ini Kami ada satu pertanyaan Format file CHR apa Yang bisa digunakan Pada instalasi Di virtualbox Jika anda mengetahui jawabannya Silahkan Tulis di kolom komentar Untuk teman-teman yang ingin membeli License CHR Silahkan kunjungi website kami Citraweb.com Atau kunjungi marketplace dengan nama toko Citraweb Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir Jika teman-teman ada pertanyaan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Kemudian jangan lupa like dan share Agar pengguna mikrotik lain juga menyaksikan video ini Kemudian bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Kemudian klik tombol loncengnya Agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Terima kasih Sampai jumpa di video-video mikrotik selanjutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax